Ya, pemirsa berita selanjutnya datang dari kader kesehatan yang didorong menjadi pelapor gerakan 1 rumah 1 Jumantik. Berikut informasi selengkapnya. Guna mencegah kasus demam berdarah dengge di masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan mengadakan pelatihan gerakan 1 rumah 1 Jumantik bagi 300 kader kesehatan. Bertempat di aula TPPKK mulai 22 hingga 24 Mei dan 29 Mei. Subkoordinator Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Opik Taufik, mengatakan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat, khususnya kader kesehatan, untuk mencegah DPD. Pencegahan dengan penerapan 5M, yaitu mengubur barang bekas yang dapat menampung air, menutup tempat penampungan air, menguras bak mandi, menaburkan bubuk abate di tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, dan mengganti air di vas bunga. Mengerti, paham, sehingga menjadi pionir proper gerakan 1 rumah 1 Jumantik yang mana nanti selanjutnya diikuti oleh masyarakat sekitarnya dengan catatan bahwa kasus di Kota Pakalungan DPD tahun 2021 itu sebanyak 39 meninggal 3, di tahun 2022 itu meningkat 126 meninggal 3, kemudian tahun ini sudah sampai hari ini sudah ada kasus 38 meninggal 2. Jadi berpijak dari hal itu, kami berharap angka kesakitan DPD bisa ditekan, bisa dikendalikan, dengan melibatkan semua elemen yang ada, khususnya peran serta masyarakat. OPIK berharap para kader paham dan mengerti, sehingga menjadi pelopor gerakan 1 rumah 1 Jumantik yang diikuti oleh masyarakat sekitar. Kintana Agna, Batik TV melaporkan.